Jadi, lantunan yang baru saja tadi diperdengarkan kepada kita, sesungguhnya, Sayyiduna Rasulullah s.a.w. du-ra'fatin wa-wafa Orang yang peramah dan setia. wa-dikruhu pihi shifah Yang pada saat kita menyebut nama Nabi Muhammad, itu akan menjadi sebagai penawar dan penyembuh kepada penyakit kita. apabila dengan penyakit seseorang itu sudah berkelanjutan. Macam mana penyakit tidak akan sumbuh? Yang kalau pada saat dengan seseorang yang terbabit melakukan dosa-dosa kesalahan yang seperti apapun besarnya, kalau pada saat itu dia bertawasul bihakim Muhammadin s.a.w., dosa kesalahannya akan terampuni. Lebih-lebih lagi kalau nyastakat, penyakit yang menimpa, Kepala batak, Nabi kita sepuh, tumbuh rambutnya. Seorang laki-laki, Nabi kita usap perutnya, hilang penyakitnya. Banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. Cukup dengan sentuhan telapak tangan daripada bagianan Nabi, itu sudah sanggup untuk merobat keadaan atau juga kehidupan daripada seseorang. Tentu tidak akan sempurna perhimpunan kita atau perayaan kita dalam rangka memperingati dikira maulidi Rasulullah s.a.w. pada tiga hari dan tiga malam berturut-turut. Melainkan dengan kita, kita meletakkan keazaman dan kita somat di dalam benak hati kita masing-masing. Bagaimana dengan kita, kita boleh menyukai apa yang Nabi kita sukai, menyenangi apa yang Nabi kita senangi, menghormati apa yang Nabi kita hormati, memuliakan apa yang Nabi kita muliakan, melaksanakan apa yang Nabi kita laksanakan. Coba kita pastikan dalam kehidupan kita seperti apa. Tanyakanlah kepada diri kita masing-masing. Ahbab anafillah, baginda tidak hanya semata-mata, atau tidak terlalu berharap dengan lantunan kasidah yang kita kasidahkan bersama. Berbanding dengan, pada saat dengan kasidahnya kita lantunkan, tapi juga dalam hati yang sama, Sumbang berjamaah, apakah sudah lima waktunya kita laksanakan secara berjamaah? Tanyakanlah kepada diri kita masing-masing. Nabi, bagaimana dengan Sumbang yang lima waktu? Apakah kita laksanakan secara berjamaah? Apakah sudah kita laksanakan tepat pada waktunya? Tuan-tuan imam, dikir, tasbih, tahmid, dan takbir, apakah sudah kita baca, tasbihnya 33, tahmidnya 33, takbirnya 33, secara cukup? Ahawad, saudari-saudari kita, daripada yuyu mana saja yang hadir pada malam hari ini, apakah anggota tubuh kita sudah tertutup daripada atas sampai ke bawah, dan tidak ada bagian pun yang membuat Nabi kita jadi kecewa? Kalau kita tidak boleh menyenangkan, menyeronokan, membahagiakan bagian Nabi dengan aktiviti, kegiatan, amalan, usaha, dan yang kita laksanakan, yang kita kerjakan dalam kesarian kita, paling tidak kalau kita tidak boleh membahagiakan bagiannya, jangan sekali-kali dengan kita, kita mengecewakan beliau. Allahu Akbar, Banyak, 1, 2, 3, 4, 5, berapa semuanya? Selepas air dituangkan, dengan relaks saja setelah bercerama, setelah santai, atau juga setelah menyampaikan kuliah, ambil gelas dengan tangan kiri, itu mengecewakan bagian Nabi. Apa salahku dengan kalian? Aku dibangkit kepada kalian rahmatan din alamin, untuk memimbing anda, agar pendengaranmu selamat, pelihatanmu selamat, pikiranmu selamat, anggotamu selamat, pakaianmu selamat, hidupmu selamat, agar kalian bersama aku nanti di dalam syurga. Takkan mesyu ada diantara daripada kita, ini perkara kecil, ini bukan bangun masjid, ini bukan maka satu pengorbanan kita mencabat dan melawan Israel, ini yang saya sebut perkara-perkara kecil saja, perkara dalam kesaharian kita, Ya Allah Ya Rahman Rahimin. Mungkin yang diantaranya, At-Tayamun mendahulukan yang kanan, tapi berapa ramai di kalangan kita, pada waktu makan dan minum, masih menggunakan tangan kirinya. Dan berapa ramai di kalangan kita, pada waktu makan dan minum, masih dalam keadaan berdiri. Itu perkara-perkara yang paling tidak Nabi kita sukai. Sehingga sampai-sampai Nabi kita mendoakan bedah yang tidak elok, kepada seseorang yang melakukan perkara-perkara janggal seperti itu. Ataupun juga dengan duduk menyendar ke belakang, dengan menyendarkan kedua belah tangan, Nabi kita katakan itu sebagai, Ka'datul Maghubi Aleyhim. Itu adalah merupakan, duduk orang yang dimurka oleh Allah Jalla wa'ala, santai releg, tangan dikebelakangkan, jadi dengan kita, kita menyendar seperti itu. Nah seperti ini kita menyendar. Ini sering kita lakukan, dan sering kita lihat di kalangan masyarakat kita, kalau menyendar, mungkin tiang, ataupun juga tembok, atau dengan perkara seumpamanya yang ada di belakang kita. Tapi jangan kita sundarkan kedua belah tangan kita ke belakang, karena Nabi kita memperumpamakan duduk yang seperti itu, sebagaimana duduknya orang yang dimurka oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi dikatakan, Ahbab anafillah, Tuyuh panat ma'izah, jadi pada waktu kita duduk, duduk, duduk bersilah. Masya Allah, yang macam ini namanya bersilah. Yang kedua, duduk berihtibak. Kedua belah lutut kita angkat. Yang ketiga, kita duduk dengan ik'a. Itu dengan kedua belah lutut, atau juga dengan kawadat tumir kita, kita duduki, itu dengan terangkat kedua belah kelapa kaki, itu disebut dengan duduk ik'a. Dari sejumlah sekian macam jenis duduk tadi itu, hanya dua jenis duduk saja yang dipilih dalam sumbah yang layaknya untuk kita berada di hadapan Allah Jalla wa'ala. Bukan dengan lutut yang berdiri, bukan juga dengan besilah, bukan juga dengan ik'a, bukan juga dengan ihtibak, tapi duduk yang layak untuk kita berada di hadapan Allah Jalla wa'ala. Itu adalah satu dengan duduk ik'tirash, dan yang kedua dengan duduk tawaruk. Seperti pada waktu kita sumbah yang, dua rakat yang pertama kita duduk ik'tirash, dan pada rakat yang terakhir kita akan bertawaruk. Maka seperti itulah duduknya kita pada waktu kita berjikir. Aptalul zikri fa'ala manahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitulah sepatutnya dengan kita pada waktu kita merintih-rintih di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ya Allah ya rahman rahimin, ya hayu ya kayu. Bahkan sebagian daripada sahabat itu sampai melutut seperti itu, kalau pada saat berdoa di hadapan Allah. Ada padat yang seperti itu perlu kita kongsikan, sehingga kalaulah tadi dikatakan sewa stadium ini Rp18.000 selama tiga malam, kawan-kawan kita di Singapura, Cigo Soekarno, mengadakan perhimpunan yang semacam ini sampai Rp5.000-Rp60.000-an, dikatakan dalam satu hari saja, sewanya sampai Rp75.000-Rp60.000. untuk perhimpunan yang seperti ini. Alhamdulillah kita dapat diskon banyak, kalau dibandingkan dengan jumlah biaya yang mereka keluarkan. Jadi, yang pertama dengan waktu, kita tinggalkan segala-galanya, kita tinggalkan rumah, mungkin kita tinggalkan anak, kita tinggalkan keluarga. Ini daripada polis, saya ramai tengok ada kawan-kawan daripada KL, ada kawan-kawan kita datang daripada jauh, yang bersama kita pada beberapa malam, atau pada tiga malam perhimpunan kita di sini. Kita tidak mau kalau dengan kita, kita tidak mendapatkan oleh-oleh, selain daripada keampunan dosa, selain daripada rahmat Allah janda wa'ala. Adalah satu perkara sunat, kalau tidak banyak, dalam tiga, empat, lima perkara sunat yang kita kongsikan, yang kita hidupkan kembali. Coba, kalau seumpama dengan para kiai-kiai, dan juga dengan guru-guru dan tutu, guru pondok, pada waktu kita menjadi imam, janganlah sekali-kali dengan kita, kita beristihad, ikut selera, dan juga ikut pandangan kita, ikut keren dan bagusnya. Bismillahirrahmanirrahim, cantik, lawa, bagus, merdu, enak didengar. Tapi tetap pahalanya sedikit. Berbanding dengan style lama kita, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, kita tidak mendapatkan pedoman daripada baginda. Allah, cukup heboh kan, masalah yang saya angkat pada masa di, ayasan, Syed Mokhtar Bukhari, semalam itu tentang cincin. Heboh, heboh, masuk dalam YouTube. siop. Jadi, siapa yang bagi kita genjaran pala, kalau cincin letaknya di ibu, jari, atau di jari tengah? Tuh yang di sana, salah. Tuh yang di situ. Nabi kita kalau mengisyarat, mengisyarat dengan lima jari tangan. Nur! Ya, kawan-kawan, ada apa? Tidak pernah Nur! Ada apa, kawan? Tak pernah Nabi kita seperti itu. Kalau pada saat disebut, idal tak patah ilta patah bijami'i. Apabila Nabi kita menolih, Nabi kita menolih dengan seluruh badan. Sebagai tanda hormat baginda kepada orang yang menyuruh, atau juga dengan orang yang memanggil. Kalau pada saat Nabi kita mengisyarat, asyara bi-kafaihi, atau bi-kafaih, dengan seluruh, dengan lima jari tangan. Tuh dengan yang di sana. Tuh dengan yang di sebelah situ. Tuh juga dengan yang di samping. Kelima-lima tangan nanti kita isyaratkan. Jadi kita akan seperti apa? Perhiasan kita, pakaian kita, makan minum kita, yang pertama, yang mempunyai nilai ibadah, dan yang kedua, sesuai dengan sunnah-sunnah Sayyiduna Rasulullah SAW. Sehingga dengan sunnah-sunnah yang kita budayakan dalam kehidupan kita, baik itu dengan pakaiannya, bukan setakatuk disebut. Kalau disebut, kawan-kawan, buka saja tipi mana saja. Mereka bercerama pandai sungguh. Tapi kita tidak nampak, ada tanda-tanda malam. Eh, dia beramal dengan sunnah. Katanya, janggut. Ikuti bagaimana nanti kita mencukur janggut. Nanti kita tak cukur janggut. Tidak mengerat janggut. Itu sudah salah. Allahu akhbar. Allahu akhbar. Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin, majid. Sudah dapat dipastikan, tak makan minum kita dengan tangan kanan. Kawan-kawan, adik-adik semuanya sudah dipastikan, sudah pada waktu kita memakai selepak kasut kita dengan kaki kanan pada waktu kita memakai dan kiri pada waktu kita menanggalkan. Coba kita pastikan, pada saat kita memakai tudung. Pasti tidak. Tidak ada satu helai rambut pun yang kelihatan. Dengan pakaian, apakah masih dalam bentuk kasiatin ariat dengan pakaian yang kasiat ariat. Lebih senang. Abang tak, Siti. Kasiat ariat. Kasiat ariat yang macam ini. Tujunya, kalau terbaru, kentang sekali. Sini naik, biasa lah. Sini ramping seperti serangga. Bunggung. Serangga. Oh, ramping. Betul. Itu nanti kita masukkan. Tengok pakan semacam itu. Jadi kita semuanya, rahmatnya siapa, syafatnya siapa, pertolongan siapa yang kita harapkan, yang kalau pada setara di kita tidak berkenan, melihat, mendengok pakaian kita yang seperti itu. Satu hal, yang perlu juga kita kongsikan. Nabi kita kalau pada itu duduk, layukan di murid dan anri jelin. Masa yang kami di Mekah, ajarkan kami duduk macam ini. Duduk bersela, tidak kelihatan sedikitpun, kelapa kaki di samping, menyamping orang yang duduk bersama kita. Sampai kepada tahap, kalau pada itu duduk bersela macam ini, kalau seandainya kelapa kaki mungkin kelihatan, dimasukkan ke dalam jubah, atau dimasukkan ke dalam kain, itu juga hamparkan seledah seperti itu. Supaya tidak nampak kelihatan renek, pada itu kita duduk. Sebab nanti Ustadz Jena, tengok kelapa kaki saya macam ini. Kalau saya duduk, jangan nyaman, memang nyaman, duduk macam ini. Cantik seperti ini. Tak nampak dalam TV itu. Tak boleh disorot. Tak nampak. Nampak santai. Apalagi dihunjurkan macam itu. Tapi kita pernah terpikir pada dalam benang hati kita. Satu, kalau secara sunahnya Nabi kita memang tidak pernah buat. Nabi kita orang yang penyegang, dan juga orang yang pemalu, dikatakan lebih pemalu daripada wanita darah. Lebih pemalu daripada wanita gadis. Lebih pemalu daripada wanita yang masih bujangan. Begitu dikatakan. Lah yukadim tidak pernah mengkedepankan kaki dengan kaki. Yang perlu kita amati dan juga yang perlu kita pelajari. Masya Allah SWT. Macam mana dengan kita, kita dapat mengamalkan kembali ke pawabuan daripada baginda Nabi SAW. Bukannya pawabu dengan ucapan, pawabu pada waktu menyampaikan, pawabu dengan sikap, tapi juga pawabu. Hatta sampai pada waktu Nabi kita duduk. Kalau pada masa Nabi kita bersalaman, Nabi kita tidak pernah menarik tangan sebelum orang yang menyelami Nabi kita itu menariknya. Kalau pada saat ada seorang yang mempunyai hajat dengan beliau, Nabi kita tidak akan berpaling, kecuali setelah orang berpaling meninggalkan baginda. Itu diantara daripada akhlak syamail, yang Nabi kita anjurkan, atau yang Nabi kita lakukan, yang sepatutnya kita kongsikan dalam kehidupan kita. Satu hal yang ingin saya sebut, Masya Allah SWT. Agak-agak, kalau seandainya ada aku di sini, kalau seandainya keiguan kita itu tidak akan lenyap, sulit untuk kita duduk di sini. Sulit. Orang-orang yang ada jawatan, ada kedudukan, tak akan mau duduk atas lantai, yang tak ada kapetnya, tak ada. Itu tempat badminton sebenarnya. Apa yang membina dengan kita-kita, sehingga dengan kita-kita mau duduk melutut, sebab itu adalah sifat daripada ahli syurga. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, Pahajat Niljana Tuhan Haru, telah berdebat surga dan neraka. Neraka berkata, Menjadi penghuni-penghuni aku, orang-orang yang angkau, langsak, sombong, dan tak kabur. Sementara dengan surga mengatakan, Dan yang menjadi penghuni-penghuni aku, orang-orang yang pahamabuk, yang merendah diri, hormat ta'zim, dihadapan Allah Jalla wa'ala. Jadi nanti pada waktu di masjid, sebagai tetamu-tetamu Allah Jalla wa'ala, besok hari Ahad, Besok Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pada waktu kita menjadi tetamu Allah pada hari Jumat nanti, atau pada waktu kita menjadi tetamu Allah pada Sumbah yang lima waktu. Kita belajar daripada majlis kita di malam hari ini, bagaimana kita duduk di masjid, duduk efteras, duduk seperti pada waktu kita Sumbah yang, dan kalau pada waktu kita duduk bersela pun, duduk bersela dengan hormat dan sopan. Sebab saya tidak tahu, ini dengan Ustaz Ibrahim yang berada di sebelah kanan saya, ini dengan aku, dengan Al-Fadir, dengan Ustaz Zenari, sudah kiri aku, saya, aku sama, minta maaf. Kira-kira, saya belum tahu. Jangan-jangan belanya sudah ada 3-4 buah istana di dalam surga. Jangan-jangan dengan belanya sudah tercatum nama beliau di dalam Pirdausil A'la. Betul tak saya duduk dengan menghujurkan kaki seperti itu. Pikir adik-adik semuanya. Kawan-kawan daripada YOYOM, UKM, UIU, YOYU, mana saja. Sebenarnya semacam itu jarang-jarang diajarkan oleh pensyarah-pensyarah kita. Kadang-kadang kita duduk tidak sopan, angkat kaki goyang seperti itu, tanpa kita memperhitungkan. Ini Tuhan. Ini seusia Tuhan kita. Ini seusia orang tua kita. Jangan-jangan, orang yang kita duduk di hadapannya seperti itu, ternyata termasuk daripada Awliya Al-Muqarrabin, orang-orang yang dekat di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan sopan santun baginda seperti itu, sehingga dengan baginda ada di dalam hati para sahabat Nabi kita semuanya. Semalam saya sebut, entah tadi saya sebut dengan Ustaz Zainal atau tidak, di pengajan Darul Hadis di Sungai Petani. Satu pengamatan baru bagi saya. Dari sejublah sekian lantunan zikir, dan seterusnya, subhanallah, 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 alhamdulillah, dan seterusnya, tilawahnya, salawatnya, tasbihnya, tahlilnya, dikirnya, amalannya, dan semuanya, itu kalau kita tengok secara pasti, tidak ada amalan yang sebanyak amalan takbirnya, kita lantunkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada waktu kita menyembeli hewan korban, bismillahi Allahu Akbar, bacaannya. Di waktu kita melontap, Allahu Akbar. Di waktu kita tawaf, Allahu Akbar. Di waktu kita sayi, Allahu Akbar. Dalam hari lebaran, Allahu Akbar. Di waktu kita adhan, Allahu Akbar. Di waktu kita kamat, Allahu Akbar. Di waktu kita sembahyang, Allahu Akbar. Pernah ditanyakan, kenapa tidak dengan subhanallah? Subhanallah, subhanallah, shami'allahu liman hamidah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Tak begitu kan? Atau pada waktu kita menyembeli kambing? La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyahim. Atau pada waktu kita melontar? Hasbi Rabbihi Jallallah. Tadak? Semuanya, Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Malam hari lebaran. Malam hari lebaran. Apakah bacanya? Allah, Allah, Allah. Ya Allah. Yang paling banyak dibaca dari sejumlah sekian zikir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Kenapanya yang kita nak tahu pada malam pagi ini. Kenapanya itulah yang akan menghadirkan sesiapa saja duk menutup di rumah Allah. Kenapa? Sebab dengan jelmaan daripada Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, kebesaranku, kebesaranku, kedudukanku, jawatanku, kecantikanku, keseksianku, kecelitaanku, duitku, hartaku, pangkanku. Semuanya itu akan menjadi lenyap dan juga akan menjadi pudar dan sila. Yang kelihatan itu adalah keagungan dan kebesaran Allah. Kalau pada saat kebesaran Allah yang nampak kelihatan di depan mata kepala kita, sujud kita dihadapan Allah, ruku kita dihadapan Allah, zikir kita dihadapan Allah, duduk hormat kita dihadapan Allah. Kenapa? Sebab kebesaran daripada makhluk pada satu sudah menjadi lenyap, kebesaran yang kita miliki pun juga sudah menjadi pudar, kebesaran itu hanya milik Allah jenna wa'ala, maka akan membuat kita jadi mutawabi, orang yang merendah diri, mudah untuk kita datang ke masjid, mudah untuk kita bersalawat, mudah untuk kita berzikir. Kalau tidak, kita-kita ini jadi pemerhati sahaja. Jadi adik-adik kita bersalawat di sini, salawat apa kira-kira terserah dengan salat yang mana satu. Saya tadi terlambat datang kemari, jadi tak mengikuti salawat-salat apa saja yang sudah disalawatkan. Nanti jadi dalam Facebook. Dari dalam Youtube, dalam internet kasidah yang itu. Itu diantara daripada kasidah yang pernah dikasidahkan oleh ulama-ulama kita di Mekah Madinah pada beberapa puluh tahun yang lalu. Hubun Nabi wa'ali dini wa madhabi haqqan wa yakini. Itu pada waktu kita berkasidah. Maukah kita berkasidah? Kalau kita berdiri pun setakat berdiri, kadang-kadang berdiri saja menyundar lagi. Kenapa? Kalau berkasidah, kalau bersalawat, kalau mengucapkan amin, mengaminkan doa, seakan-akan seperti pudah dan turun mertabat kita. Itu yang perlu kita didik dan juga perlu kita lenyapkan dengan lantunan. Allahu Akbar. Bukan Subhanallah. Sebab itu memuji Allah. Bukan dengan Alhamdulillah. Sebab itu adalah ucapan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar untuk melenyapkan suyaan agalanya. Sehingga dengan bantal dapat kita kalahkan. Karena yang besar itu adalah bukan bantal. Yang besar itu adalah Allah. Tapi kalau pada saat kita melihat bantal ini besar, sulit bangun tidur. Bangun tahajud. Tak boleh. Kalah. Kenapa? Sebab bantal ini kelihatan besar. Macam itu juga dengan kain selimut. Macam itu juga dengan kereta. Sulit untuk kita pergi ke masjid. Sulit untuk kita gunakan kereta kita ke rumah Allah Jalla wa'ala. Disebabkan karena kita sibuk dengan urusan kereta. Disebabkan karena kita sibuk dengan urusan harta. Maka takbir Allahu Akbar tadi itu adalah untuk melenyapkan segala kalanya terlebih dahulu. Kalau sudah menjadi kerdir dan kecil. Maka mudah untuk kita berbuat paat mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hababana filah mungkin sudah panjang betul. Sebelum saya akhiri. Saya mau buat pengumuman atau buat propaganda atau promosi atau apa saja. Sebutannya kawan-kawan Teguh Benun. Jumat satu ahad cuti tak? Cuti tak? Kedepan. Depan. Minta cutilah. Minta cutilah. Jadi insya Allah minggu depan bermula daripada hari Jumat sore, petang, Sabtu, ahad kami di Kelantan. Di Mahat Rebek akan mengadakan pengajian intensif. Pengajian dengan kitab As-Shamail Al-Muhammadiyah. Isi kitab As-Shamail Al-Muhammadiyah itu, bagaimana Nabi kita makan dan apa yang Nabi kita makan. Jenis-jenis minuman yang bagaimana yang Nabi kita sukai. Jadi apakah jenis minuman yang seperti yang dihadangkan di sini. Jadi, Cikgu Soekarno, kalau minuman yang Nabi kita suka itu manis dan sejuk. Nah, seperti itu. Manis dan sejuk. Jadi kalau kita singgah, bukan yang ini nih, bukan. Yang ini, 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 ini tak apa. Mana yang manisnya, mana yang sejuknya. Sebab ini manis tidak, sejuk pun juga tidak. Tapi ini sudah bagoda, Cikgu sudah bagoda. Jadi kalau pada waktu kita singgah di restoran, jangan pesan yang panas. Kecuali kalau sewaktu-waktu, saat dan saat saja. Ini apa? Sirap Bandung. Itu kan? Sejuk dan manis. Menyukai minuman yang Nabi kita sukai. Apalagi teh sejuk. Air sejuk. Tapi manis. Kalau tak manis, nah, seperti itulah. Pakaian. Pakaian yang seperti apa? Kalau tidak nanti, coba tengok. Kalau seandainya dengan kita, kita tidak mengetahui. Atau juga masih belum mampu untuk melenyapkan. Aku. Itu perkataan daripada Fir'aun. Kalau masih ada kata-kata aku dalam diri, sulit untuk kita menerima kebaikan. Jadi, seperti dengan pakaian. Insya Allah akan mudah kita memakai baju jubah atau kamis. Insya Allah akan mudah kita mengenakan sorban. Kalau dengan laki-laki dan juga dengan perkara-perkara seumpamanya. Dengan julman Allahu Akbar dan juga dengan mahabbah kita kepada bagi dan Nabi. Jadi, semuanya dijemput. Tapi tak semuanya inilah. Sebab kita makan, minum, asrama semuanya pri disediakan di sana. Jadi, datalah sebagiannya. Kalau semuanya jangan. Kenapa? Sebab tempatnya tidak mencukupi. Nanti banjir pula. Kelantan-Kelantan sekarang lagi sedang banjir. Jadi, tiga hari kita dengan kitab Syama'il. Pengajian intensif tersebut pagi, petang, malam. Selama tiga hari berturut-turut. Kita nak tahu macam mana. Terakhir, tigur. Terakhir. Jangan risau. Kita tengok sebagai daripada teman-teman kita. Becalak mata seperti perempuan. Tebal. Kali ini hitam. Ya Allah, ya Alhamdulillah. Sampai kita tidak membedakan. Ini laki-laki ke atau si Tidur Halizah ke? Becalak mata diantara dari pada perkara yang disunatkan. Bukan setakat tahu sunat saja. Tapi tahu cara praktikalnya seperti apa. Nabi kita becalak mata. Laki-laki becalak mata tiga kali di batang yang sebelah kanan. Tiga kali di mata yang sebelah kiri. Sebelum tidur, maji. Haa. Sebab celak mata dengan Ismit. Akan menajamkan pandangan dan juga akan membersihkan atau akan menebalkan bulu mata. Tiga kali di sebelah kanan. Tiga kali di sebelah kiri sebelum tidur. Subuh. Masa kita bangun. Setelah kita berudu. Maka kesan daripada celak mata kita tadi itu sudah tidak kelihatan. Ini tak lepas sembahyang subuh ambil celak mata. Rup ke kanan, rup ke kiri. Sehingga kelihatan seperti perempuan. Kita bukan perempuan. Laki-laki bukan perempuan. Perhiasan laki-laki tidak boleh sama dengan perhiasan perempuan. Walai sadzakaru kalunsa. Laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Nanti kalau sudah popnya, sudah naik. Ini masalah terkubenun. Tampil di TV hijrah. Datang pun dan menyolek antum. Solek sini. Jangan mau. Lebih mendingan, lebih elok. Tidak tampil. Baik di TV hijrah. Atau di TV apa saja. Sembilan ke sepuluh ke sebelas ke tiga belas ke. Kalau bakalan kita dikati ginco. Jangan. Saya buat persyaratan macam itu. TV sembilan. Katanya kena makeup dulu. Nah, makeup. Pilih. Iya atau tidak. Kalau tak, tidak. Tak ada masalah. Kita harus ada pendirian. Nanti datang pondan. Jalan lenggang. Jalan lenggang. Tampil-tampil saja nanti. Juga kawan-kawan. Mungkin nanti kan TV hijrah. Kalau ada yang mau menyolek, biar tak payah. Jadi tampil sebagaimana kita. Bibir kita kuning ke hijau ke biru ke terserah. Mau macam mana. Tanah tak ada masalah. Penyanyi. Kalau dia penyanyi. Tak pernah dihentikan. Dia lagu nak. Macam mana dia menjerit-jerit ke. Dia melompat-lompat ke. Orang tak ada yang komplit. Nah macam juga nanti dengan antum. Pendirian kita yang jelas. Sesuai dengan sunnah. Kalau sekarang pakai sorban. Tampil di TV hijrah pun juga nanti pakai sorban. TV sepuluh pun juga pakai sorban. Oh, tidak boleh. Kena disolek dulu. Kena pakai ginco hijau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alami. Saya mohon kepada semua.